Selamat siang pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK selasa pagi menggeledahkan terbang Indonesia. Pengeledahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi dalam penerapan Bank Senturi sebagai bank gagal bayar berdampak sistemik. Berdasarkan informasi, ada empat lokasi yang digeledah selasa ini, diantaranya Direktorat Moneter dan Direktorat Pengawasan Perbankan. Dalam kasus Senturi, KPK sudah memeriksa mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, mantan Ketua Tim Penilai Surat Berharga Bank Senturi Bambang Kusmianto, mantan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK, Raden Pardede, dan mantan Direktur Eksekutif Audit Internal Bank Indonesia, Diyah Virgoana Gandhi. Sejauh ini, KPK baru menetapkan dua tersangka yang berasal dari lingkungan Bank Indonesia, yaitu mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengelolaan Moneter Budi Mulya dan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengawasan, Siti Fajriah. Kedua tersangka ini dianggap bertanggung jawab atas turunnya dana talangan sebesar 6,7 triliun rupiah ke Bank Senturi. Keduanya juga diduga melakukan penyalahgunaan wawenang dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP ke Bank Senturi tahun 2008.